Saya naik kereta bosan Argo parahiangan lagi Cuman Saya baru tau nih Saya dapet argo parahiangannya Non stainless steel Waduh dapet ekonomi 2016 Sempit Selamat datang di stasiun Bandung Dan perjalanan kali ini Menggunakan kereta api Argo parahiangan Di ekonomi 4 Yang kali ini menggunakan armada Seri ekonomi 2016 Urutan yang ke 38 Oh iya Kelas eksekutifnya juga Non stainless steel ya Dari yang saya lihat Rata-rata menggunakan kereta eksekutif Seri tahun 2001 Konstruksi luarnya nampak sama Dengan jendela yang memanjang Hitam pekat Namun bahan bodinya beda banget ya Satu stainless steel Satu mild steel Konfigurasi kursinya Dua-dua Separuh mengadap maju Dan separuh mengadap mundur Kursinya sih Mirip dengan kereta premium stainless steel Cuman Konstruksinya Lebih enak sih Kayaknya nih Lebih mengikuti kontur punggungnya Jadi Nggak Terlalu kaku-kaku amat Dilihatnya juga Dan Untuk yang ekonomi 2016 ini Tidak bisa dimundurin ya Sandarannya Jadi tidak ditemukan tuas Di samping kursi Tapi di belakang kursinya Terdapat Satu tatakan Botol A Nah iya sih namanya Tatakan kali ya Atau ada botol lah Gampangnya Seperti ini kira-kira Space antar kursinya Ya memang sempit sih Khas ekonomi Namun sayangnya Ada plat besi di bawahnya Yang nampaknya Kurang bersahabat Untuk kaki selonjoran Kepentok itu jadinya Colokan listrik Masih tetap ada Dan yang paling penting Tidak boleh digunakan Untuk Nyolokin mesin cuci Tampilan langit-langitnya Nampak beda dengan Stainless steel Dan Ya Bisa dilihat sendiri lah ya Ada tv tengah Di sana Tapi kok gak nyala ya Nah yang beda adalah Di masing-masing Ujung kabin Terdapat toilet Sedangkan di stainless steel Hanya terdapat Di satu ujung kabin Saja Setelah kurang lebih Berdinas Sampai dengan Tahun 2020 Kondisinya Udah cukup buluk Ini Udah ada Kusum-kusum Di sana sini Dan nampaknya Harus segera dirawat In a moment Argo Parakyangan Train Will depart from Bandung To Gambir Which is the final station The train Will also stop at Cimahi Padalara Bekasi Jati Negara And Gambir Thank you Tempat pukul setengah Sebelas keretapi Argo Parakyangan Diperangkatkan dari Stasiun Bandung Penumpang yang kami hormati Selamat datang Di kereta api Argo Parakyangan Yang akan Mengantar kita Ketujuan akhir Stasiun Gambir Perjalanan kali ini Menempuh waktu Sekitar 3 jam 31 menit Oke Jadi saya sudah berada Di dalam kereta api Argo Parakyangan Nomor KA 67F Keperangkatan dari Stasiun Bandung Jam setengah Sebelas siang Dan Tadi tuh gak mikir Kalau Rupanya Kereta api Yang nomor 67F ini Non stainless Jadi Dan ngambil ekonomi Kan sayanya Jadi ya Saya dapat Kereta ekonomi Tahun 2016 Berarti dia usianya Tahun ini Sudah 4 tahun Terus Apa ya Seperti yang saya bilang Susah untuk Ngasih referensi Terutama di tempat Duduk ekonomi ya Mana yang maju Dan mana yang mundur Soalnya saya sendiri Hari ini mengalami Dampat kursi yang mundur Nih Udah gitu Karena Gak tau Pake rangkaian Non stainless Ya Jendelanya Agak zonk sih Tuh Separuh Hampir separuh Jendela saya Dapet Apa ini Dapet tiang jendela Ya Dapet papan Tapi ya wislah Gak apa-apa Untungnya keretanya Agak Sepi Jadi Bisa lah Lalu asa Dan Dan K316 ini Dia Ya jaraknya Sebenarnya sama aja Cuman Ada model kursinya Di bagian bawah itu Ada palang besinya Yang bikin kaki Penumpang Susah selonjuran Dan Sandarannya Gak bisa dipundurin Dikit Kalau yang Premium Stainless Itu bisa ya Apalagi ya Ya Kira-kira begini deh Sebenarnya udah sering banget Bikin video trip Arko Parahyangan Cuman ya Sebagai informasi aja sih Bahwa yang Nomor 67F Dari Bandung Jam setengah sebelas Itu berarti Non stainless ya Tadi kas satunya Juga non stainless Rata-rata Pake tahun 2001 Dan Kita Menikmati saja Perjalanan kurang lebih Tiga setengah jam Dari Bandung Ke Jakarta Berselang Sepuluh menit kemudian Kereta api Arko Parahyangan Tiba di Stasiun Cimahi Ini Pemberhentian reguler ya Disini penumpang Bisa naik juga Atau Apakah ada yang turun Dari Bandung Ke Cimahi Entahlah Melewati sepuluh menit berikutnya Kereta api Arko Parahyangan Tiba di Stasiun Padalarang Di stasiun ini Kereta api yang saya naiki Dijadwalkan Untuk tunggu bersilang Dengan kereta api Dari arah barat Dan nampaknya sih Ketemu kereta api Arko Parahyangan juga Dari arah barat Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika Anda penumpang dengan bawaan yang cukup besar Saya bisa mungkin hindari daerah-daerah ujung kabin ya Soalnya bagasinya sempit tuh Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekitar Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelah menonton Terima kasih telah 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 menonton Jangan lupa Jangan lupa like share dan subscribe Tunggu saya di perjalanan Tunggu saya di perjalanan yang berikutnya Terima kasih telah menonton Menjelang pukul 2 siang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.